Dan kita beralih ke pembicaraan yang kedua, yaitu Dr. Siswanto, spesialis paru. Dr. Siswanto adalah alumni dari FK KMK UGM, lulus tahun 98. Saat ini beliau... 2010, dok. Oh, angkatan masuk 2010 ya. Baik, Dr. Sis sehat, Je. Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, luar biasa. Pokoknya dokter selalu sehat karena spesialis paru, spesialis penyakit dalam, dan semua spesialis sekarang amat sangat dibutuhkan. Dan juga para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dr. Siswanto saat ini berpraktek di rumah sakit akademik UGM dan di beberapa rumah sakit yang lainnya di Yogyakarta. Baik, Dr. Siswanto, dipersilahkan waktu 20 menit. Semoga, dokter. Oke, mantan umum, Dr. Silvi, mohon izin. Bapak-Ibu, saya akan share screen. Tadi sudah cukup panjang lebar ya, disampaikan oleh Dr. Teresia. Saya tinggal menambah dikit-dikit saja. Saya alumni FK UGM kalau dulu ya. Saya masuk tahun 1998. 2008, lulus dokter tahun 2004. Kemudian saya bekerja di rumah sakit akademik UGM dan di Departemen Fisiologi FKK MK UGM. Bapak-Ibu sekalian, jadi ya ini masalah kita ya. Masalah kita, data menunjukkan bahwa kasus baru itu makin meningkat ya. Belum ada tanda-tanda penurunan itu ya. Kemudian juga ditemukan varian-varian baru ya. Di Jogja itu sendiri, dari 25 sampel yang diteliti oleh Dr. Gunadi dan kawan-kawan itu, 20-nya adalah varian delta ya. Kemudian long COVID ini sebenarnya masalah yang sudah nampak sejak tahun yang lalu ya. Artikel pertama yang disampaikan WHO itu, kalau nggak salah bulan September ya. Itu sudah membahas tentang long COVID ya. Kemudian fenomena COVID yang persisten terus ya. di PCR itu positif terus ya. Jadi ada, dulu ada suami istri, polisi itu ya. Kemudian sampai 6 bulan itu nggak bekerja karena positif terus ya. Dan juga reinfeksi. Reinfeksi atau reaktivasi ya. Vaksin dan PPKM mungkin diperpanjang lagi. Ini masalah kita. Tapi mungkin untuk pagi hari ini kita akan sedikit memperdalam tentang long COVID. Jadi memang Bapak-Ibu, setelah seseorang itu mengalami infeksi COVID yang bersifat akut, itu masih ada gejala yang dirasakan, baik paru maupun non-paru yang lebih dari 4 minggu. Atau kita sebut dengan long COVID. Angkanya cukup banyak ini. Bayangkan saja ini sekitar 13-87%. 13-8%. Cukup tinggi ini. Jadi, ini namanya post akut sekelit of SARS-CoV. Banyak ini. Salah satu dan beberapa faktornya adalah memang gejala long COVID itu bisa didapatkan pada mereka yang severitinya makin berat, itu makin berpeluang untuk dirasainya long COVID. Ataupun geriatri, punya comorbid, penyakit penyerta. Atau dia mendapatkan terapi oksigen yang lebih advance to NIV atau mechanical ventilasi. Artinya memang menunjukkan bahwa severitinya itu makin berat, kemungkinan terjadinya gejala long COVID itu makin tinggi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah COVID itu kita bagi menjadi beberapa spektrum. Ada yang gejala dan tanda COVID-nya itu sampai 4 minggu. Kita sebut dengan akut COVID. Ada yang 4 minggu sampai 12 minggu ongoing simulasi COVID. Kalau post-COVID itu lebih dari 12 minggu. Namun kalau dari sisi rata atau rentang recovery dari COVID itu sebenarnya harusnya antara 2 sampai 6 minggu. Jadi kalau yang ringan itu 2 minggu saja cukup. Makanya kalau yang ringan tanpa gejala, kira-kira hanya 2 minggu isolasi mandiri dengan diberikan beberapa obit cukup. Tapi kalau dia berat, dia bisa sampai 6 minggu recovery-nya. Nah, di beberapa definisi lain juga kalau dia sudah post-COVID itu lebih dari 3 minggu juga disebut post-akut COVID. Namun kalau di Indonesia itu nanti kita pakainya yang kalau dia lebih dari 4 minggu masih ada keluhan, sudah mengarah ke long COVID. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa seseorang terkena infeksi akut, kok kemudian masih ada gejala sisa? Jadi begini. Pertama memang efek dari direct toxicity. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam sel, di dalam jaringan tubuh, organ tubuh itu, itu dia kemudian bisa menyebabkan pirotoxicosis. Piro-6. Jadi kerusakan sel. Masalahnya adalah pintu masuk yang dia gunakan oleh virus itu adalah pintu masuk yang namanya reseptor AC2. Dan itu memang ada di seluruh tubuh kita. Walaupun masing-masing misalnya di paru paling banyak, di pembuluh darah banyak. Tapi dia menyebar di jantung maupun paru maupun organ lain. Yang kedua adalah apakah kemudian infeksinya itu menyebabkan kerusakan yang permanen. Kerusakan permanen karena sakit beratnya itu. Atau inflamasinya terus-menerus terjadi karena memang terjadi dysregulasi atau respon imun tubuh yang kemudian tidak semestinya. Atau ada perusakan pembuluh darahnya karena perkuah bulupati atau trombosis. Atau oleh situasi stresor sendiri yang dialami oleh pasien. Jadi tidak cuma aspek fisik, tapi juga aspek psikisnya juga bisa berpengaruh. Mengapa beberapa pasien mengalami long COVID? Jadi memang sampai saat ini pun ini masih fenomena baru. Memang tadi yang sudah saya jelaskan, fenomennya adalah fenomena reaktifasi, reinfeksi, atau inflamasi, respon imun yang kurang bagus, ataupun stresor tadi. Sama dengan slide sebelumnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, gejalanya apa saja? Karena gejala yang muncul itu akibat dari organ-organ atau jaringan yang terkena. Jadi pertama misalnya kalau kemudian COVID itu sampai menimbulkan jejas di otot jantung, kardiak injuri, akibatnya jangka panjangnya juga ada efek. Di paru sudah jelas. Atau di otak, di indera penciuman, indera pembau, itu juga bisa berpengaruh. Atau depresinya sendiri. Atau di muskuloskeletal. Jadi berpengaruh pada hampir semua sistem organ tubuh kita. Nah, gejalanya apa saja? Ini sudah dijelaskan lebih detail. Ada gejala yang sifatnya memang dari pernafasan, ada yang non-pernafasan. Saya kira tidak usah saya ulangi. Ini jadi sangat banyak. Jadi kalau dari pernafasan, dia batuk-batuk. Kemudian sesak nafas tidak hilang-hilang. Ada gangguan penciuman dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang penting sekali adalah bahwa seseorang yang sudah terkena COVID atau dia mengalami akut COVID, itu sebaiknya memang dilakukan monitoring. Untuk memastikan bahwa proses penyembuhannya berjalan sempurna. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Pertama adalah pemeriksaan hematologi. Untuk lihat trennya, lekositnya naik apa tidak, linfopenianya terus menurun apa tidak, atau ada perbaikan apa tidak, markat inflamasinya, paling gampang CRP, ini lebih murah daripada veritin, marker untuk tromboemboli dan kardiak injuri, D-dimer, troponin, ataupun imaging. Bisa aromitorak, sediskan torak, fungsi paru maupun fungsi jantung. Tergantung dari temuan yang kita hadapi, yang dialami oleh pasien. Sehingga disarankan memang karena impact-nya itu tidak hanya paru, juga non-paru, itu analisa atau monitoring pendekatan multidisiplin itu sangat diperlukan dalam laksana long COVID. Jadi tidak hanya paru, tapi juga disiplin imu yang lain. Nah, untuk Indonesia, yang terkait dengan paru itu, di Indonesia itu perhimpulan dokter paru Indonesia itu sudah membuat satu guideline atau panduan praktik klinis, yang di Indonesia memang kalau pasiennya itu ada gejala paru yang persisten, atau ada impact yang lebih dari sama dengan 4 minggu, kita sebut ini, jadi ada namanya post-acute COVID, ada yang kronik COVID. Nah, ini ya, jadi kalau lebih dari 4 minggu sampai 12 minggu, ini post-acute COVID, kalau lebih dari 12 minggu namanya COVID, kronik post-COVID-19. Nah, di kami itu nanti untuk memudahkan proses monitoring itu, pasien-pasien yang setelah dia mengalami COVID itu dilakukan monitoring secara berkala, baik dari evaluasi keluhan maupun performa fungsi dari paru. Jadi, evaluasi ini perlu dilakukan, tergantung dari rumah sakit yang ada. Nanti dibagi menjadi tiga kelompok, gejalanya ada atau tidak. Kalau gejalanya tidak ada, tapi secara radiologis ada, apa yang harus dilakukan. Gejalanya ada, tapi secara radiologisnya normal, apa yang harus dilakukan. Atau kalau dua-duanya ada, apa yang dilakukan. Ini saya jelaskan lebih lanjut. Misalnya tadi, oh secara klinis itu keluhannya sudah tidak ada, tapi dari radiologisnya itu masih ada. Bahkan saya itu sudah melakukan follow-up itu, ada yang sampai 12 bulan. Itu di lesi CT scan masih ada gambaran GGO. Ground blast opacity. Sedikit sekali fibrosis. Kalau GGO itu kan lesinya itu sebenarnya harusnya mudah dan dia bisa hilang. Tapi itu sampai 12 bulan masih ada. Jadi memang apa yang harus dilakukan. Diberikan kalau secara muslimisnya ada ini. Diberikan beberapa, ini tata laksana secara farmologis, diberikan mikronutrien. Kemudian juga diberikan beberapa obat yang memang intinya adalah untuk menunjang proses penyembuhan yang alamiah itu berjalan. Misalnya untuk aktifasi proses autofagy. Yang kedua adalah kalau gejala klinisnya ada, tetapi radiologisnya tidak ada. Apalagi kalau kemudian secara radiologis itu hanya dilihat berdasarkan prosentorak. Prosentorak tersebut serang kalau ground blast opacity-nya sudah tipis, itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Bahkan pada kondisi COVID yang akut pun itu tidak kelihatan. Memang paling kelihatan itu dilihat dari CT scan. Atau juga dilihat fungsi paruhnya. Dan saya membaca penelitian itu memang ada inflamasi, ada gangguan di saluran nafas kecil, atau small airway disease itu, itu terjadi pada berbagai tingkatan COVID. Berbagai tingkatan severity dari COVID. Jadi tidak cuma yang berat sama kritis saja. Ternyata yang sedang pun, yang ringan pun itu ada gangguan miti. Kalau ada inflamasi di situ, maka memang diperlukan beberapa obat untuk menghilangkan proses inflamasi di small airway itu. Misalnya diberikan inhalasi kortikosireoid dengan atau tanpa broncholilator. Atau diberikan antioksidan, atau mukoregulator juga bisa diberikan. Beberapa vitamin juga diberikan. Tapi kalau kemudian ada dua-duanya, ini mungkin lebih banyak. Kalau ada dua-duanya, pertama itu butuh makrolit. Makrolit ini punya efek trisula itu ya. Bisa sebagai antibiotik, bisa... Sorry, ada telepon. Imunomodulator. Ini lebih banyak ini. Apakah masih bisa didengarkan? Bisa, dok? Bisa ya. Karena biasanya ada telepon itu mati sebentar. Tadi terlihat sebentar, tapi oke kok. Silahkan. Oke ya. Sekarang sudah nyambung lagi. Nah, ini ya. Pharmacology ya. Nah, ini ya. Jadi, long-term oxygen therapy ya. Perlu diberikan ini kalau masih memang saturasinya itu di bawah 88 atau kalau di agde ya di bawah 55. Kalau masih di bawah 88, sebaiknya tetap diberikan long-term oxygen therapy 1 atau 2 liter per hari minimal 15 jam. Steroid ya tadi ya. Steroid masih diberikan, nanti mungkin dikurangi ya. Steroid yang diberikan itu mulanya dari dosis 0,5 per kilogram, miligram per kilogram berat badan setara dengan prednisone. Nanti bisa dikurangi. Dikurangi. Satu minggu kemudian kurangi lagi, dosis setengahnya kurangi lagi ya. Itu. Dan antivibrotik. Antivibrotik ini sampai sekarang belum ada konsensusnya karena juga belum banyak. Belum ada penelitian mungkin ya. Ini kalau saya baca-baca, mungkin belum ada penelitian tentang antivibrotik. Dan juga lesi pasca COVID-nya itu sepertinya masih muda. Sehingga pemberian antivibrotik itu juga belum ada indikasi. Nah, ini adalah yang kami lakukan di RS AUGM. Jadi kalau ada pasien yang pasca perangkat dinap itu nanti di follow up satu minggu kemudian, dua minggu kemudian, empat minggu kemudian, nanti 12 minggu ya. Nanti CT scan-nya itu kita lakukan tiap 12 minggu. Tuh, kemudian kalau yang ringan sedang, ini ya satu minggu nanti lihat empat minggu. Sekali lagi, ini dihitung dari mana? Dari onset. Dihitung dari onset. Ini kita catatin, empat minggu dari onset ya. Nah, ini catatin. Tidak, mesti ini empat minggu dari sini. Nggak, ini satu minggu dari pulang nanti kita lihat. Kemudian di evaluasi ini, itu empat minggu dari onset. Jadi untuk lihat, oh setelah empat minggu, memang sudah hilang betul. Kejelannya, kalau sudah hilang betul ya, nggak masuk long COVID. Nah, ini isu lanjutannya adalah ini. Jadi mungkin nanti, ini mungkin next pembahasan selanjutnya ya. Tentang autofagy ini. Kapan ini harus dihambat, kapan harus diaktifasi. Dan tadi mungkin ya, apa yang kemudian kita sampaikan, yang dokter Terisi sampaikan itu juga ada kaitannya dengan ini. Jadi kalau sudah selamat dari fase akut COVID itu, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar proses penyembuhan itu bisa berjalan alamnya. Jadi ibaratnya kalau ada kejadian di rumah, rumahnya rusak, ada apalah, ya kemudian setelah itu, setelah kejadian selesai, kan bersih-bersih. Autofaginya itu harus mulai dipikirkan. Salah satu yang tadi yang sudah disampaikan adalah pemberian mikronutrien, terutama antioksidan, mikronutrien, sink, kemudian juga apa, yang tadi disampaikan oleh Dutra Asia ya, kualitas tidur ya, itu juga menunjang untuk proses autofaginya bisa berjalan bagus. Karena semakin bagus proses itu, maka penyembuhan alamnya itu akan terjadi dengan sempurna. Sehingga orang itu bisa sembuh dari COVID secara sempurna. Tapi sekali lagi, baik monitoring. Jadi kalau nggak dimonitor itu, satu-dua kejadian itu setelah COVID membaik, di rumah malah meninggal. Itu mungkin karena monitoringnya nggak dilakukan. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sis atas pemaparannya, saling melengkapi dengan apa yang...